Dan saya sebagai Ketua Kandil Kabupaten Garut tidak terima pengusaha kecil kami diperlakukan seperti ini Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Burun Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, saya akan membahas ya mengenai kejadian di Sumatera Selatan, tepatnya di Indonesia Jadi ada beberapa lelaki datang ke daerah tersebut untuk berjualan ya kan Mereka itu berasal dari kota Garut Jadi kalau saya tidak silap Garut itu Jawa Barat ya Kalau salah tolong diperbetulkan ya teman-teman Dan sewaktu mereka melewati area Sumatera Selatan itu ya Mereka ada niatlah untuk sarapan Tetapi dikarenakan terjadi kebelakangan ini berita-berita yang sangat menggemparkan semua masyarakat di Indonesia Mengenai penculikan anak Jadi mereka itu dicurigain Yang mau jualan baju ini Mereka dicurigain sebagai penculik anak-anak Jadi orang-orang warga disitu berpikiran ya Mencurigai mereka akan menculik anak-anak di lokasi tersebut Jadi seperti apa kita akan langsung lihat saja ya Kronologi lebih lengkapnya Seperti berikut ini Malang nasib lima pedagang jaket ini Jau-jauh dari Garut dituduh penculik anak di Muratara Barang dijarah dan mobil dihancurkan Setelah diamankan dan menjalani pemeriksaan Pores Muratara Sumsel tidak ditemukan adanya pidana penculikan anak Polisi telah memeriksa 10 saksi Menalami handphone dan mobil yang digunakan Semuanya clear Tidak ada indikasi kejahatan atau hasil dari kejahatan Polisi mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi Main hakim sendiri karena justru bisa memunculkan tindak pidana yang baru Kapolres Muratara AKBP Ferli Rosa Putra dalam keterangan pers pada selasa 7 kabur hari hari ini Menjelaskan kelima pria asal Garut Jawa Barat itu adalah pedagang pakaian keliling atau sales jaket Kita putuskan dalam rapat gelar perkara tadi Tidak ditemukan adanya tindak pidana Atau percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Setidaknya atas kejadian ini Masyarakat semua mengerti dan memahami Serta tenang menghadapi isu-isu yang ada saat ini Oh ini mereka Ya ampun Inilah kejadiannya ya Pak Mirsa Ada warga yang merekam Lihatlah Hanya karena Ketakutan begitu Main hakim sendiri Coba Padahal mereka Ingin mencari rezeki Jadi tengoklah ya Berapa agaknya kerugian yang sudah dialami oleh penjualan itu Atau para pemuda-pemuda Ya laki-laki itu yang ingin berniaga Tadinya itu Mereka berniat untuk niaga Ya dagangan mereka Tapi karena warga ketakutan Akan berita-berita yang belum pasti Main hakim sendiri Begitu Tapi saya salut ya Karena ada Tindak balas yang memperjuangkan hak mereka ini Sehingga Mereka langsung dibawa ya Ke jalur hukum Agar mendapat keadilan Jadi kita saksikan saja Apa Ya Keputusan dan juga Tanggapan Oleh Pihak di Garut sana Seperti ini Videonya Saya sudah mengetahui Dan saya sebagai ketua kabinan Kabupaten Garut Tidak terima Pengusaha kecil kami diperlakukan seperti itu Dipintah sebagai Peculik Diruksak kendaraannya Dikeroyok oleh masa Dan barang dagangan Juga dijarah Makanya Saya hari ini Sebagai ketua kabinan Menunjuk pengacara dari kabinan Kambudila Hardian Dan pengacara dari PCN Untuk advokasi mereka Mendampingi mereka Agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Dan saya berharap Proses hukum ini terus berlanjut Sampai di meja pengadilan Ini proses hukumnya Pengacara sendiri kan Informasinya Sedang upaya damai Kalau menurut Kecamata Hukum Kuasa Hukum Seperti apa Biasanya Terkait dengan hal itu Tentunya kami nanti akan Mengalami secara real Perkara ini Tentunya Kalaupun ada restoratif justice Atau penyelesaian hukum secara damai Itu tentunya ada aturan-aturannya Prinsipnya Bagaimana Supremasi hukum ini harus ditegakkan Dimana hukum ini Pada prinsipnya harus Menganuti Ajas Kepastian hukum Ajas keadilan Ajas kemanfaatan hukum Itu yang harus dilakukan Kalau langkah yang paling dekat Yang akan dilakukan apa Pak? Langkah-langkah yang akan dilakukan Adalah mengadvokasi Dan hal ini Tentunya kami Dengan pihak keluarga Akan melakukan Upaya langkah-langkah Termasuk Mungkin Membuat Langkah-langkah hukum Untuk mendorong Agar Ini tetap Harus berjalan Sehingga Terjadi Ada kepastian hukum Yang didapatkan Baik keluarga Mungkin semua pihak Apa merasakan Proses ini Kalau melihat Ya wajarlah Harus dipastikan Para korban tersebut Mendapat keadilan Bayangin ya Mereka itu Jauh-jauh Dari Garut Ya Ke Sumatera Selatan Numpang lewat tuh Ya Terus dihakimin Hanya karena Mereka Warga-warga Di tempat itu Ketakutan Akan Case Penculikan Anak Ya Jadi Yang saya tanya Sekarang ini ya Apa disana Gak ada polisi ya Ya Disana tuh Gak ada polisi ya Di Indonesia sana Gak ada polisi ya Kok kenapa Kalian harus main Hakim sendiri Hah Kalau memang Merasa Ketakutan Kalian Telepon Polisi Di Indonesia Kan ada polisi Jangan main Hukum sendiri Begitu Main hakim aja Ya Sampai Harta benda Orang lain itu Rusak Seperti itu Dan Lebih parahnya Kalau memang Warga disitu Ketakutan Kenapa Barang-barang Jualan mereka itu Para korban itu Kalian rampas Kalian ambilin Kalian jarah Jadi ini Maksudnya Konsepnya apa Coba Emang Dasarnya Takut Karena Ada Kes-kes Penculikan Anak Katanya Atau Hanya Bertopekan Ketakutan Jadi Memang Niatnya Untuk Ngerompak Ngambil Ya kan Tapi bertopekan Ketakutan Gitu Kalau memang Rasa ketakutan Gak usah lah Diambil Barang-barang Orang Itu sama aja Kalian mencuri Ya Kalau memang Kalian ketakutan Ya telepon Aja polisi Di Indonesia Ada polisi Di sana Ada polisi Ya Polisi Tahu Apa yang Akan mereka Lakukan Aparat-aparat Di sana Mereka tahu Apa yang Harus mereka Buat Bukan Kalian main Hakim sendiri Nah Jadi Saya contohin Ya Di Malaysia Ini Ya Bukan saya Ingin Membandingkan Begitu Di Malaysia Ini Ya Dulu juga Ada tuh Case-case Seperti itu Ya Isu-isu Panas Penculikan Anak Tetapi Warga Di sini Mereka Tidak main Hakim Sendiri Jadi Kalau ada Kecurigaan Seperti Ada Apa Kendaraan Yang memang Ditakuti Mereka Ya Ataupun Memang itu Membuat Salah satu Contoh-contoh Ya Kendaraan Yang selalu Culik Anak Begitu Mereka Tidak Langsung Main Hakim Sendiri Jadi Kalau ada Kendaraan Masuk Begitu Ke area Perumahan Mereka Enggak Mereka Gebukin Tuh Enggak Mereka langsung Telepon Polisi Biar Polisi Yang Menangani Itu tugas Polisi Bukan kita Sebagai Rakyat Yang main Hakim Sendiri Sehingga Lihatlah Terjadikan Gerugian Pencemaran Nama Baik Ya Malulah Mereka Ya Lihat saja Barang-barangnya Sudah diambilin Begitu Coba Bagaimana itu Untuk Mengumpulkan Kembali Terus Ada cerita Untuk Berdamai Ya Jangan Gitu Damai Ya Damai Tapi Harus Ada Tindak Untuk Mengganti Kerugian Untuk Para Korban Yang Sudah Dilakukan Pelecehan Seperti ini Ya kan Enak Aja Takut Ya takut Jangan Dijara Barang Orang Kasian Mereka Itu Berniaga Berjualan Mau cari Rezeki Untuk Menafkai Anak-anak Mereka Istri Mereka Ya Ataupun Mereka Ingin Menafkai Orang tua Mereka Membantu Kehidupan Keluarga Mereka Tetapi Kalau Pemikiran Seperti Itu Ya Jangan Marah Kalau Ada Statement Yang Mengatakan Aiku Gorilla Itu Ya kan Nah Ya Ini Begini Ya Ini Adalah Salah Satu Contoh Yang Memang Sangat Memalukan Negara Yang Sudah Berkembang Maju Tetapi Masih Saja Percaya Berita-berita Yang Belum Pasti Janganlah Kita Harus Memastikan Keadaan Itu Apa Benar Jangan Sedikit-sedikit Curiga Langsung Main Baku Hantam Seperti Itu Main Hakim Sendiri Seolah-olah Di negara Itu Nggak Ada Hukum Begitu Nggak Ada Polisi Nggak Ada Aparat Aparat Yang Bisa Kita Percayain Ya Jangan Begitulah Ada Polisi Ya Serahkan Mereka Kepada Polisi Biar Polisi Yang Ngecek Ini Men Hakim Sendiri Kendaraan Mereka Rusak Kalau Sudah Begini Coba Siapa Yang Mau Tanggung Jawab Ya Kan Jadi Nggak Tahu Yang mana Yang harus Ganti Rugi Begitu Untung Orang Kalau Terus Ini Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Bye Bye Sampai Eu Tarbu Mereka H Excellence Teman Selanjutnya Kom